Saudara informasi soal arus balik, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Cahyokumolo menyarankan pegawai negeri sipil atau ASN untuk bekerja dari rumah selama satu minggu setelah puncak arus balik lebaran. Saran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ini bertujuan untuk mengurangi kepadatan pemudik yang diprediksi terjadi selama arus balik mulai tanggal 6 hingga 8 Mei 2022. Kami kutip dari laman resmi menpan.go.id Menpan R.B. Cahyokumolo menyatakan saya setuju dengan pendapat Kapolri agar instansi pemerintah menerapkan kebijakan WFH seluruh PPK diharap mengatur pembagian jadwal agar penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan. Wakil Gubernur Jawa Barat UU Ruzanul Ulu menyatakan pemerintah Provinsi Jawa Barat memundurkan jadwal masuk sekolah bagi siswa menjadi 12 Mei. Hal ini dilakukan usai Presiden Joko Widodo mengimbau masyarakat menghindari puncak arus balik pada tanggal 6 hingga 8 Mei 2022. UU Ruzanul Ulu meminta seluruh wali kota dan bupati di Jawa Barat mengikuti instruksi penundaan pembelajaran tetap muka ini. Menurut UU, penundaan ini juga bisa berefek lama tinggal para pemudik dan mencegah penumpukan karena pemudik kembali ke perantauan bersamaan. Dan undurnya masa masuk sekolah tingkat SLPA yaitu SMA dan SMK dan juga SLB ini harap juga dengan kerendahan hati mohon diikuti juga oleh para bufati dan wali kota yaitu tingkat SLPA dan SMP. Begitu juga kemenahan kanan Jawa Barat kalau memikinkan juga mengikuti kebijakan Komunitas Provinsi Jawa. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi juga meminta pemudik yang akan kembali ke perantauan menunda perjalanan mereka. Permintaan disampaikan Menteri Perhubungan saat meresmikan terminal di Semarang, Jawa Tengah. Menhub meminta pemudik untuk bisa menunda melakukan perjalanan arus balik dengan memanfaatkan libur cuti dari perusahaan atau tempat bekerja. Saya khawatir, hari yang besok itu walaupun sudah ada one way, ganjir tetap, tetap mekhawatirkan. Saya minta para media menyampaikan pada masyarakat Bokyao, Kondolio Kesenen, Koso, Kepul, Elapa, kan pemerintah sudah memberikan akutu. Penundaan menurut Menhub diperlukan karena masih ada 60% pemudik yang belum balik. Sementara puncak arus mudik diprediksi akan terjadi pada hari minggu ini. Tim Liputan, Kompas TV